Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pemirsa Rafa TV Saat ini saya tengah berada di ruang Zuri 1 Hotel The Zuri Palembang Pada hari ini telah dilaksanakannya Seminar Fakultas Da'wah dan Komunikasi Wintra dan Fatah Palembang Tepatnya pada tanggal 18 Oktober 2021 Berikut liputannya Seminar Fakultas Da'wah dan Komunikasi Wintra dan Fatah Palembang Dengan tema Desain Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Yang dilaksanakan di ruang Zuri 1 Hotel The Zuri Palembang Pada Senin 18 Oktober 2021 Yang dibuka langsung oleh Wakil Rektor 1 Wintra dan Fatah Palembang Dr. Muhammad Aidil MA Acara ini dihadiri oleh Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Serta seluruh jajaran Sifitas Akademika Fakultas Da'wah dan Komunikasi Wintra dan Fatah Palembang Dr. Sardianto Marcos mengatakan untuk menjadi kampus yang merdeka Perlu dilakukannya penyusunan kurikulum sesuai dengan kondisi dan bentuk-bentuk pembelajaran yang ditawarkan di MBKM Sardianto juga menambahkan apabila mahasiswa ingin mengikuti program pertukaran mahasiswa Maka mahasiswa harus membekali diri dengan ilmu di tempat asal ia belajar minimal telah mengikuti 4 semester Yang pertama, kampus kita itu harus mengenali kekuatan pada diri kita Supaya nanti benar-benar kita bisa memberikan kelebihan-kelebihan apa yang kita miliki itu Untuk mahasiswa lain boleh bergabung ke kita Atau juga mahasiswa kita bisa bergabung ke perguruan tinggi lain atau di program studi lain Jadi strateginya pertama Susun dulu kurikulum yang dikondisikan sesuai dengan bentuk-bentuk pembelajaran yang ditawarkan di MBKM Kalau selama ini kan kuliah itu kurikulumnya yang penting hanya kuliah Tapi sekarang bentuknya bukan hanya kuliah Ada delapan bentuk yang bisa dilakukan di dalam MBKM ini Nah, lihat di antara delapan itu Mana yang paling mungkin kita jual, kita kondisikan untuk kita tawarkan kepada mahasiswa Termasuk di mata kuliah kita sendiri Mana mata kuliah kita sendiri yang ahlinya ada di kita Sehingga kita publish lah di web prodi, web fakultas Supaya mahasiswa dari perguruan tinggi lain melihat bahwa Oh ternyata ada di UIN Tadang patah, saya mau kuliah di sana Karena di sana ada ahlinya Sebaliknya, kalau kita ahlinya belum cukup di kita Mahasiswa kita bisa kita tawarkan untuk mengambil di UIN yang lain Atau di universitas yang lain Supaya mahasiswa kita mendapat kepuasan bayanan pendidik Nah, kemudian yang kedua Terkait dengan student exchange atau pertukaran mahasiswa Nah, sebaiknya mahasiswa sebelum mengambil mata kuliah Atau untuk kuliah di perguruan tinggi lain Berkonsultasi dululah dengan mentor prodi dan PA Ingat, karena mereka lah menjadi orang tuanya mahasiswa Yang tahu tentang kondisi si mahasiswa Oleh karena itu, si mahasiswa berkonsultasi Apakah diizinkan atau tidak Mengambil mata kuliah-mata kuliah tertentu Di luar program studi Baik di UIN ini sendiri Di Raden Patah Atau di perguruan tinggi yang lain Baik di perguruan prodi yang sama Dengan prodi asalnya Maupun di prodi yang berbeda Dari prodi asalnya Jadi, harus ada peters itu Harus dapat izin Dari dosen PA maupun dari dosen terutur Bahwa student exchange itu sudah dimungkinkan Pertama, mahasiswa menjadi kenal Lebih banyak komunitas yang lain Bukan hanya uang Klembang Tapi dengan orang Sunda Dengan orang Bali Dengan orang Papua Mungkin juga Gitu ya Sehingga nanti menjadi Tidak seperti kata dalam tempurung Tapi menjadi wawasan Wacan semakin luas Saya kira ini Untuk perlayaan terakhir, Pak Apakah ada kriteria khusus Bagi mahasiswa yang ini Mengakukan pegang perpukaran pelajar Oh, baik Kriteria khususnya sebetulnya Yang pertama Ini kan kurikulum merdeka Kampus merdeka ini Jadi merdeka belajar kampus merdeka Itu kan bagaikan Seperti tadi yang saya cerita itu Seperti kolam renang Seperti mahasiswa Mau disuruh berenang Pertama Kalau bisa Sebelum berenang Ke lautan bebas Belajar dululah Di kolam renang sendiri Habis belajar dari kolam renang sendiri Pergilah Latihan di sungai Dari situ baru boleh pergi Ke lautan bebas Jadi pesannya Sebelum pergi Belajarkan perguruan tinggi lain Bekali dulu Diri sendiri Di perguruan tinggi asal Di tempat diokulia Minimal 4 semester Karena Dari SMA kan beda Cara belajaran SMA Dengan cara belajar mahasiswa Kalau ini sudah mulai matang Barulah boleh pergi Untuk ngambil Perguruan tinggi yang berbeda Jadi awali Dari kolam renang sendiri Baru pergi Ke kolam yang lain Atau ke aliran yang lebih deras Bahkan setelah itu Boleh ke lautan bebas Itu tipsnya Dengan fakultas dakwa dan komunikasi Dr. Ahmad Syarifuddin juga mengatakan Bahwasannya MBKM bukanlah untuk merubah kurikulum Namun dengan adanya MBKM Kurikulum yang ada perlu dievaluasi Agar dapat ditentukan mata kuliah mana Yang dapat diterapkan dengan berbasis MBKM Dr. Ahmad Syarifuddin juga menambahkan Dari 8 komponen yang ada pada MBKM Salah satunya akan diterapkan pada mata kuliah magang Dengan diterapkannya MBKM akan ada banyak peluang Bagi mahasiswa untuk mengembangkan skill Pengembangan peminatan dan lain sebagainya Baik, terima kasih Kalau persoalan kemungkinan dirubah Saya kira kita sama-sama mendengarkan tadi Baik dari nasional pertama dan kedua Sebenarnya MBKM ini bukan ingin merubah kurikulum Karena kurikulum itu sebenarnya sudah ada di fakultas Dan baru dimasuk-masuk Tetapi dengan MBKM ini Kurikulum yang ada itu perlu direview Perlu dievaluasi Mana saja yang memungkinkan untuk Dijadikan mata kuliah yang berbasis MBKM Karena itu yang disampaikan oleh Pak Anwar Sumberga juga Bahwa ada 8 komponen itu bisa kita ambil Satu, dua, atau tiganya Dan dari pengalaman atau dari penelahan yang kita lakukan Sebenarnya tidak Saya kira tidak satu pun dari perguruan tim piang Dan ini mengambil semuanya Tapi ada 3 poin, ada 1 poin Dan kita fakultas dan komunikasi inginnya Melalui kegiatan magang Magang itu nanti kita desain Bagaimana magang yang selama ini hanya dilakukan dalam waktu yang cukup singkat Dua bulan Bahkan ada perusahaan mungkin hanya menyediakan waktu cuma satu bulan Nah itu akan kita desain Dengan melibatkan para stakeholder begini kan Jadi mereka juga paham Itu yang saya sering-sering dingungkan itu bahwa Ketika kita terapkan MBKM ini Mereka sudah tidak kaget lagi Sehingga pelaksanaan mata kuliah yang berbasis MBKM itu Mereka magang mungkin bisa sampai satu semester Bisa 6 bulan begitu Demikian berita yang dapat kami sampaikan Saya Erika Trirahayu dan kru yang bertugas Melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton